Pemirsa selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolres Sumedang dan Dandim 0610 Sumedang menepis kabar hoaks yang terjadi di media sosial yang beredar terkait kemunculan PKI di Sumedang. Kabar hoaks tersebut terkait kasus pembunuhan di Sukasari Sumedang yang terjadi dalam masjid dan dihubungkan dengan bangkitnya gerakan PKI. Kapolres Sumedang dan Dandim 0610 Sumedang langsung melakukan konferensi pers terkait tersebarnya kabar berita hoaks di media sosial terkait kasus pembunuhan di dalam sebuah masjid di Tanjung Sari yang dihubungkan dengan kemunculan PKI di Sumedang. Kapolres ataupun Dandim 0610 Sumedang menyatakan hal tersebut merupakan informasi bohong atau hoaks. Dandim 0610 Sumedang menegaskan bahwa tulisan di media sosial adalah tidak benar dan tidak ada pernyataan resmi darinya. Saat ini pihaknya bersama Kapolres Sumedang sedang menyelidiki pemilik akun penyebar hoaks tersebut. Fakta yang pertama adalah kejadian itu murni bidana. Yang kedua pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan. Ini bukan hanya satu bulan dua bulan tetapi sudah tahunan. Dan ini sudah diklarifikasi dan dibetulkan oleh ahli atau dokter kejiwaan yang merawat pelaku atau melawat orang yang kita amankan. Yang kedua beredar di Facebook bahwa itu isu kebangkitan PKI sumbernya dari Dandim. Nah ini kami hadirkan Dandim dan Dandim tidak pernah mengeluarkan statement itu. Itu yang kedua, fakta yang ketiga. Artinya bahwa dapat kita simpulkan bahwa Facebook tersebut tidak betul dan menyebarkan konten hoaks. Itu yang akan kita cari nanti. Nah kemudian kepada seluruh warga masyarakat dimanapun berada. Jangan percaya hoaks. Artinya bahwa dua institusi ini, Polri maupun TNI, sudah memastikan bahwa di Sumedang dari hasil screening itu tidak ada. Tidak ada kebangkitan PKI. Kalau ada, silahkan aja laporkan ke Kodem maupun ke Polres, dilengkapi dengan data-data yang kepalit. Akan kita lakukan tindakan juga. Nah sebaliknya juga bagi yang menyebarkan hoaks, menyebarkan berita berbohong juga akan kita cari dan kita ungkap. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan memposting statement apapun yang seperti yang termuat di Facebook tersebut. Saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun berkaitan dengan kasus tersebut. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa kejadian ini tersebut dimana pelaku memang betul-betul mengalami gangguan jiwanya berat. Dan situ sudah ada reka mediknya, sudah ada dan saat ini Polres pun sudah menangani. Dan saya juga sudah menyampaikan ke Pak Kapolres bahwasannya, saya juga juga minta untuk segera menancari, menemukan pelaku penyebar berita tersebut. Karena ini sangat merugikan, nama baik institusi TNI khususnya, Kodem khususnya, dan tentunya soliditas TNI Polri yang ada di wilayah Sumedang ini. Dan kami juga sudah berkomunikannya bahwa kita akan terus mencari pelaku penyebar berita bohong atau wak yang ada di wilayah Sumedang ini. Pihak Polres Sumedang dan Kodem 0610 Sumedang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita yang belum tahu kebenarannya. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!